Sekarang kalo ngeliat belalang sembah, pada pikiran ngomong, langsung kabur aja gitu. Apa sih ini mau ng-invite belalang sembah? Apa gimana sih? Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Jadi kalo ketemu belalang sembah, gimana? Langsung kabur, guys. Jangan kan belalang ini tadi jangkri ewiti lo, by the way. Iya, iya, kalo ketemu dia sih, aku bahkan liat gambarnya doang, aku udah kayak enggak. Aku langsung skip, skip, skip. Yaudah, ini aja sekarang kamu mau ngomong apa sama hidung belalang. Hidung belalang sih, tapi kamu ini unik juga ya kalo sama serangga, sama belalang sembah kamu takut. Tapi sama hewan buas kamu gak takut sama sekali. Ini kita kasih liat artikelnya ya. Takut dengan belalang tapi tiara Andini biasa saja berinteraksi dengan hewan buas. Ini sama serigala ya? Iya itu serigala, namanya Chester. Ini serigala? Itu serigala. Siapa namanya? Namanya Chester. Punya kamu? Bukan. Punya siapa? Punya Kak Alsyad. Punya Kak Alsyad. Punya Kak Alsyad? Ya, yang Alsyad. Tapi kamu gak takut sama binatang buas itu? Itu dia kebetulan disekolah kan. Jadi emang udah gak liar, maksudnya udah gak gigit-gigit lagi gitu. Ada sekolah apa? Sekolah jahit apa sekolah apa sih itu? Sekolah modeling ya. Jadi ngikutin apa perintah dari tuannya gitu? Iya, jadi kalo misal disuruh sit ya dia duduk, terus disuruh tiduran dia tidur. Oh, mau. Jadi pasti mau pinter, udah kayak anjing aja yang dilatih gitu. Oh, ini juga ada nih, ada harimau putih ya ini ya? Oh ya, Chester. Ini siapa namanya? Namanya Chester. Chester. Chester, aku liat tau komentar-komentar kamu di postingan ini kamu bilang, Mamanya Chester juga sayang sama Chester. Eh terus upchatnya bales, papanya Chester juga sayang sama Chester. Oh ya. Emang kamu gak takut sama Shelen? Dia lagi bobo. Nah, jadi harimau tuh kalo lagi tidur, dia kalem sih, dia bakal cuek kalo ada apapun. Jadi aku berani untuk kayak gitu, karena dia lagi tidur. Terus kayak ngepasin tangannya gitu ke pipi aku, lucu. Ini umur berapa, Shelen? Itu umur lima bulan. Lima bulan? Dia gak gigit segala macam yang udah jinak memang ya? Kalo ini lebih aktif sih anaknya, karena perempuan juga. Eh bukan perempuan, betina. Iya. Jadi kalo betina biasanya hewan itu lebih aktif, lebih agresif gitu. Oh gitu. Tapi kalo dia ya anak kecil aja sih. Tapi ini punya kamu? Bukan, itu punya kamu. Dari tadi kan nilamu bus asap. Ya di otak gue tuh kayak, gue suka nontonin di Tok Tok tuh. Kayak orang-orang kayak di Dubai itu. Jadi yang asap, jadi yayanya dia tuh suka pelihara itu. Semakannya jangan main sama binatang jinak terus sama kucing lu pelihara. Kucing besar aja lu bingung. Siapa punya siapa? Sekali-kali tuh harimau gitu. Sekali-kali yang buas dong. Oh ini kucing lu. Nanti kita balik lagi bareng sama Tira Andi Ini tetap di Pagi-Pagi On els